Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Papike Marginal di Perbaikan Mesin dan Otomotif Oke sahabat kesemua apa kabar hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat Walafiat dan serta dalam lindungan Allah SWT Amin Oke sahabat kesemua malam ini Papi mau ngecek mobil Strada Triton tipe GLS tahun 2008 Dengan unit keluhan suara mesin kasar kemudian suara klepnya juga kasar teman-teman ya Jadi apakah penyebabnya ikuti terus di channelnya Papikembar Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan ilmu yang Papikembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang membutuhkan dan untuk kita semua Oke teman-teman kita lanjut cek kita hidupkan dulu untuk mesinnya oke Oke teman-teman kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya Untuk suaranya Kalau papi yang denger sih suaranya gak kasar ya Disini bunyinya tak 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 Seperti itu ya teman-teman ya Sama untuk bagian klepnya sepertinya ngecrek ya Jadi agak sedikit ngecrek untuk bagian setelan klepnya Oke coba kita gas dulu ya Oke teman-teman Untuk suaranya Ini letaknya agak di bagian atas ya Untuk kemungkinan besar ini masih terjadi pada injektornya Tapi papi mau coba cek dulu untuk satu persatu pada injektornya Oke kita cek dulu untuk bagian injektornya Oke sahabat ke semua untuk pengecekan pada injektornya Kita hidupkan dulu untuk bagian mesinnya ya Jadi kita cek menggunakan teknik manual Teknik manual bagaimana caranya kita tes dari injektornya ya Ikuti terus untuk perjalanannya oke Kita hidupkan dulu Nah ini injektornya tercabut sama papi Oke teman-teman Ini dalam posisi normal ya Jadi papi mau coba cek hidupkan Kita lepas satu persatu untuk injektornya Oke untuk nomor satu agak sedikit hilang untuk bunyi tak 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 taknya ya Jadi kita pasang lagi untuk injektor nomor satu Oke teman-teman Untuk nomor dua Tak 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 taknya masih ada ya Kita pasang lagi untuk injektor nomor dua Oke untuk injektor nomor tiga masih ada bunyi tak 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 Untuk injektor nomor tiga kita pasang ya Oke teman-teman Oke teman-teman Ada bunyi tak 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 taknya Kemungkinan besar yang bermasalah di bagian injektor nomor satu ya Jadi papi mau coba ulang cek lagi untuk injektor nomor satu Sebelumnya kita pasang dulu untuk injektor nomor empat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman terima kasih telah menonton! Oke teman-teman untuk bagian nomor satu kita lepas itu suaranya hilang 50% ya Tapi setelah dipasang dia tambah keras lagi untuk suara tak 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 taknya Terima kasih telah menonton! Oke kita bandingkan dengan terpasang pada injektornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Oke teman-teman ya Jadi untuk pemakas masalahannya 50% di bagian injektor nomor satu ya jadi masih ada kemungkinan lain yaitu untuk piston bisa ngeplek ya ngeplek itu pistonnya benturan bersama bersama dengan dinding silinder jadi bisa menimbulkan suara yang kasar seperti ini juga ya seperti itu ya teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjut kita buka untuk bagian intek kemudian nanti kita tes untuk bagian injektor ya jadi injektor nya kita pasang kita tes untuk di bagian atas seperti itu teman-teman Oke seperti itulah caranya pengecekan ya untuk mengetahui suara kasar tak 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 pada Triton dengan syarat harus punya scanner jadi kalau skenernya enggak ada cek engine nya tidak bisa dihapus seperti itu ya teman-teman ya Oke Oke teman-teman lanjut kita cek untuk bagian nozzle nya ya sahabat kesemua untuk bagian penutup injektor sudah terlepas semua ya jadi untuk injektor belum sempet tapi tes karena bagian serta ternyata masih bermasalah ya jadi cuman bisa cetek-cetek aja ya jadi papi lakukan penyetelan dan klep nih jadi untuk yang ngecek teman-teman suara klep tersebut berasal dari sini ya Nah untuk suara klep nya jadi untuk bagian mur pengikatnya ini jatuh ya atau lepas ini kendor kemudian lepas bagian mur nya tapi ah untuk bagian mur nya ada di sana ya tuh ada di bagian dalam nah itu dia temen-temen ya jadi untuk bagian mur nya ada di dalam ya ambil dulu nah ini dia untuk bagian mur nya ada nah ini dia ini pengikat mur nya lepas karena dia kurang kencang ya Oke teman-teman lanjut besok nah untuk pengetesan injektor nya ya jadi nanti tapi mau buka alternator eh buka dinamo starter kemudian besok dikirim Oke ini kita pasang lagi kita setel lagi untuk semua ya untuk penyetelan klep nya kita setel ulang lagi teman-teman ya kita lanjut sore ini ya jadi untuk pengecekan nozzle nya untuk yang nomor dua tiga dan empat ini masih normal ya untuk kendalanya kemarin itu di nozzle nomor satu nah langkah pengecekannya seperti ini temen-temen ya kalau papi kita pasang lagi pada nozzle nya untuk soket 2 nya tidak papi pasang ya karena apa karena kalau dipasang dia positif mobilnya hidup nah kita mau ngecek nih bagaimanakah semprotan nozzle yang terjadi pada nozzle nomor satu yang di indikasikan bermasalah seperti itu Oke teman-teman kita coba kita tes kita hidupkan ya Oke kita coba ya ini sudah papi starter starter karena anginan ini terlalu lama kalau di ini ya kalau mau dites kita coba hidupkan dulu ya kita tes dulu Oke untuk spraynya agak kurang bagus ya Oke kita tes lagi Oke teman-teman untuk semprotannya lumayan ya jadi papi nanti mau coba untuk nozzle copotan kita tes juga disini Oke untuk nozzle nya dan nozzle nya masih di segel ya nih papi mau apa mau ganti kita tukar dulu untuk nozzle yang ini seperti apakah kita cek bareng-bareng Oke kita tukar dulu Oke untuk nozzle sudah ditukar ya teman-teman ya kita coba starter lagi Oke kita tes lagi ya Oke teman-teman untuk spraynya agak berbeda dengan yang pertama tadi ya untuk yang ini lebih ngabut dibandingkan untuk nozzle yang pertama Oke coba papi mau lepas untuk soket nomor 4 ya Oke kita coba lagi Oke teman-teman untuk semprotannya menurut papi lebih bagusnya menurut papi lebih bagusnya yang ini ya jadi papi mau pasang lagi kita rakit lagi untuk bagian nozzle yang nomor satu ini Oke teman-teman lanjut prosesnya papi percepat ya nanti kita tes kita cek pas hidupnya Oke lanjut teman-teman semangat terus Oke sahabatku semua teman-teman papi kembar untuk bagian-bagian mesinnya sudah terpasang ya jadi tadi sudah papi pompa kemudian sudah kita papi hidupkan jadi untuk suaranya suara ngeceknya sudah hilang ya teman-teman ya suara yang ngelicikin sudah hilang yang kemarin itu eh mur adjuster clapnya kendor atau lepas ya kemudian kita hidupkan kita apa kita selesaikan masalah yang terjadi pada injektor nomor satu ya Oke teman-teman kita hidupkan dulu untuk sini Oke teman-teman untuk disini injektor nomor satu itu sudah papi tukar ya ternyata masalahnya bukan di injektor teman-teman ya Jadi ini masalahnya di piston ngeplek piston ngeplek ini benturan antara piston dengan dinding silinder Oke Coba kita cabut dulu untuk bagian injektor lagi pada nomor satu untuk suara hilangnya teman-teman ini hilang 50% ya jadi suara tak tak taknya masih ada sedikit jadi kemungkinan besar teman-teman ini pistonnya ngeplek ya apabila memang dia tidak masalah dengan piston tapi lepas seperti ini tidak ada bunyi tak 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 seperti itu ya Oke kita pasang lagi untuk injektor jadi teman-teman apabila papi pasang injektor nomor satu teman-teman suaranya tambah keras ya jadi untuk papi coba untuk di nomor 23 dan 4 ini suaranya tidak ada perubahan ya jadi kemungkinan besar ini terletak pada penyakit di piston nomor satu seperti itu ya oke kita matikan dulu untuk mesinnya ya oke teman-teman jadi teman-teman apabila ingin membeli mobil triton berhati-hati ya dengan suara yang dibilang suara nozzle atau suara injektornya jadi teman-teman sebenarnya harus kenali suara piston ngeplek dengan suara suara mesin yang kerusakannya terjadi pada injektornya seperti itu oke teman-teman untuk pemeriksaannya sampai disini ya jadi ini rekomendasi dari papi kembar harus bongkar mesin jadi kita analisa untuk piston nomor satu jangan sampai kejadian dengan strada triton yang merah yang pernah papi lab streaming ya untuk pembongkarannya jadi mobil triton merah tersebut sudah dibongkar mesin alhamdulillah mobilnya sudah sehat ya jadi yang untuk penyakit triton malam ini ini sama persis teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang mau beli strada triton itu berhati-hati ya jangan sampai terjadi seperti ini oke teman-teman sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya tentang perbaikan mesin dan otomotif semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa yang baru hadir tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran selalu oleh Allah SWT amin oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku salam kuku hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati